Pemirsa hingga kini KPU Asahan Sumatra Utara masih belum mencetak surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan meski Pilkada Asahan akan digelar kurang lebih 3 minggu lagi. Komisioner KPU Asahan Ramlan mengatakan pihaknya belum mencetak surat suara karena masih mengkoreksi jumlah pemilih dalam daftar pemilik tetap. Menurut Ramlan, KPU Asahan rencananya baru akan menggelar rapat pleno Rabu besok untuk memaksikan pemilih baru pada daftar pemilih tambahan ke dalam DPT. Meski belum mencetak surat suara, Ramlan optimis tahapan Pilkada akan berjalan lancar. Dua pasangan calon mengikuti Pilkada Asahan yakni Nur Azizah dan Amir Syarifuddin serta Taufan Gama dan juga Surya.